Pada malam hari ini Allah SWT kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini Dengan niat dan tujuan yang sama, sama-sama kita menuntut ilmu agama Yang mana menuntut ilmu agama tersebut adalah salah satu keperduan yang wajib kita amalkan Yang wajib kita tuntut Yaitu diantaranya disini, yaitu di dalam kitab ini pembahasan kitab tentang masalah tauhidnya ada Tentang masalah fikihnya ada dan tentang masalah tasawufnya juga ada Nah jadi komplit Nah jadi Alhamdulillah Allah SWT memberikan kita kesehatan Mudah-mudahan yang sakit diantara kita disembuhkan oleh Allah SWT Dan Alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita Mudah-mudahan di dalam tuat dan beribadah kepada Allah SWT Dan mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita Dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah Dan dimasukkan, dikumpulkan oleh Allah SWT Kedalam surganya Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Dengan berkat kita membaca kitab seorang daripada waliullah SWT Seorang daripada duriat Rasulullah SAW Yaitu Al-Sayyid Ahmad bin Zid bin Alawi Al-Habshi Yaitu yang kita baca kitab Risalah Al-Jami'ah Kemudian kita menyambung daripada Di dalam ini kitab Yaitu radiyallahu'an Waqala radiyallahu'an Wa aslu arkanul islami khamsatun Shahadatu an la ilaha illallah Wa anna muhammadun rasulullah Wa iqamu assalam Wa ita'u zaka'u Wa sawmu ramadhan Wa hiddul bayti man istata'u ilayhi sabila Ma'al ikhlas wa tasdiq Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafikun Wa man lam yakun musaddiqan di kalbihi Fahuwa kafirun Wa aslu al-imani an ta'atakida Allah ta'ala mawjudun Wa anna mu ta'ala wa ahidun la syarikalah Wa lam ithla lahu wa la syibha lahu Laithaka mitlihi syairun Wahwas zami'u al-basir Ila akhir Nah jadi arkanul islam Rukun-rukun islam Khamsatun yaitu ada lima Nah jadi rukun islam tersebut ada lima Yang pertama yaitu syahadatu A'la ilaha illallah Wa anna muhammadun rasulullah Yaitu yang pertama bersaksi bahwasannya Tiada Tuhan kecuali Allah Dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Nah jadi yang pertama dari rukun islam itu syahadat Karena syahadat disini adalah Pokok dari semua rukun-rukun islam Kemudian yang kedua yaitu Wa'iqamus salat Mendirikan salat Wa'ita'u zakah Dan menunaikan zakat Wasawmu ramadhan Dan berkuasa di bulan ramadhan Wahijjul bayti manistata' ilahi sabila Dan berhaji kebaitullah Bagi orang yang mampu kepada itu jalan Ma'al ikhlasi wat-tasdiq Beserta ikhlas dan membenarkan Faman lam yakun mukhlisan Maka barang siapa yang tidak adalah Orang tersebut ikhlas Pahuwa munafikun Maka orang tersebut adalah orang munafik Wa mal lam yakun musaddiqan biqalbihi Fahuwa kafirun Dan orang yang tidak adalah Membenarkan dengan hatinya Maka orang tersebut termasuk Daripada orang kafir Wal iadudillah Nah jadi disini Ahmad bin Zain al-Habashi Beliau menjelaskan tentang rukun islam Kita ketahui bersama Bahwasanya rukun islam yang pertama adalah Bersyahadat Bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Karena semua rukun islam Baik itu sholat Baik itu zakat Baik itu puasa dan berhaji Semuanya itu tanpa bersyahadat Maka tidak ada terhitung daripada Soh ibadah tersebut Nah makanya rukun islam tersebut Yang paling pokoknya itu adalah bersyahadat Nah walaupun kita mengerjakan sholat Menunaikan zakat Berkuasa di bulan Ramadan Bahagi tiap tahun Umpamanya tapi ada bersyahadat lagi Artinya belum beriman lagi Maka ibadah tersebut Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Nah makanya shahadat disini sangat penting Nah apalagi orang yang baru masuk islam pun Orang yang hendak masuk islam Itu yang pertama kali itu bersyahadat dahulu Nah jadi yang pertama tadi bersyahadat Nah kemudian yang kedua yaitu Wa'iqa mussalah Yaitu mendirikan sholat Nah ini rukun Islam yang kedua Nah karena sholat disini Yaitu di dalam bahasa itu Artinya yaitu ad-do'a Nah jadi sholat itu menurut bahasa Itu artinya ad-do'a Kalau menurut istilah Itu sholat tersebut Akwalun Wa'afa'alun Muftatihatun bittakbir Wa muftatimatun bittaslim Waliban Nah itu makna sholat Nah jadi arti sholat tadi apa Akwalun perkataan Nah jadi di dalam sholat itu ada perkataan Ada bacaannya Wa'afa'alun Ada perbuatannya Kita bertakbir Kita berdiri Kita rukun Kita sujud Nah itu af'alun Nah jadi akwalun wa'afa'alun Muftatihatun bittakbir Dimulai dengan takbir Wa muftatimatun bittaslim Dan disudahi dengan Salam Nah itu arti sholat Ghaliban pada kebiasaannya Nah jadi kenapa pada kebiasaannya Karena ada orang sholat tersebut Hanya dengan perbuatan aja Ada dengan perkataan Itu sholatnya orang apa? Sholatnya orang bisu Nah jadi orang bisu itu perbuatan aja ya Takbiratul ihram Rukuh Berbacaan kawal aja Kadakawa Nah itu diantaranya tadi Nah itu af'alun Apa? Akwalun itu perkataan Kemudian lagi Af'alun Perbuatan Nah jadi kada seberataan sholat tersebut Orang kawa memperbuat Ada dengan orang sholatnya berabah Nah jadi kan berarti perbuatan badirinya Kadakawa Ada dengan orang sholatnya berduduk Ada dengan orang berabah Berduduk kada kawal Kemudian berabah Nah kemudian apa? Mengisyaratkan dengan mata Nah artinya selama kita tersebut ada akal Selama kita tersebut ada ingatan Maka disitu wajib kita sholat Nah makanya tadi arti sholat tersebut Akwalun wa'af'alun Ada perkataan Ada perbuatan Yang dimulai dengan takbir Dan disudahi dengan salam Ghaliban pada kebiasaannya Nah berarti kan ada yang kada pada Ada yang kada pada kebiasaan Di luar kebiasaan Nah diantaranya tadi kan orang yang sholat tersebut Kada pakai perkataan Seperti sholatnya orang Bisu Ada yang orang sholat tersebut Kada pakai perbuatan Seperti sholatnya orang yang ditawan Orang yang ditahan Orang yang dipasung Disandra orang Pas sampai waktu sholat Handak sembahyang Diikat orang Maksudnya batis beikat Tangan beikat Mata ditutup orang Nah jadi kita handak sholat kayak apa? Nah jadi tetap kita kawal sholat Tapi apa? Perbuatannya kada kawal Kemudian apa? Muhtatihatun bittakbir Itu dimulai dengan Takbiratul ikhram Kada ada sholat itu dimulai dengan Surah Al-Fatihah kada? Kada ada dimulai dengan ruku kada? Nah jadi dimulai dengan Takbiratul ikhram Wa muhtatimatun bittasrim Dan disudahi dengan Salam Nah jadi kalau salam pertama itu sudah Habis sudah Nah artinya sudah salam Kita sudah keluar dari sholat Nah itu ta'rib Arti daripada sholat Nah sedangkan kita kadang tahu sholat aja Sembahyang aja Cuman kalau ditahui orang Apakah kadang arti sembahyang? Nah jadi itu tadi Nah jadi kalau kita bahasakan Bahasa Indonesia kan Sholat tersebut apa? Yaitu suatu perkataan Perbuatan Yang dimulai dengan takbir Dan disudahi dengan salam Pada kebiasaan Pada kebiasaan Nah kenapa jadi pada kebiasaan? Karena tadi ada Orang sholat tersebut Kada pakai perkataan ada Ada dan kada pakai perbuatan aja Ada perkataan kada Perbuatan kada juga Orang sudah Kada kawa apa-apa lagi Nah cukup dengan isyarat mata aja Nah hendak bebacaan kada kawa juga Hendak mengangkat tangan kada kawa juga Nah jadi orang tersebut apa? Kada kawa napa-napa Tetap wajib sholat Nah itu rukun islam yang kedua Kemudian nanti ada dijelaskan tentang Masalah tentang sholat Kemudian lagi Wa'ita'u zakah dan rukun islam yang ketiga Yaitu menunaikan zakat Nah jadi menunaikan zakat Ini wajib Bagi orang yang Mencukupi syarat-syaratnya Nah kalau orang tidak mencukupi syaratnya Berarti kada wajib Kemudian lagi Wasawmu Ramadan Yaitu berpuasa di bulan Ramadan Nah arti puasa ini pulang Apa? Al-Imsak Yaitu menahan Nah yaitu apa? Al-Imsak anil muftirab Min jami Amintulu'il fajri Ila quru bi syamsi Nah itu arti puasa pulang Nah jadi arti puasa tersebut apa? Yaitu menahan Daripada yang membatalkan puasa Dari terbit pajar Sampai tenggelam matahari Nah itu arti puasa Nah jadi seberataan itu ada artinya juga Nah sholat apa maksudnya? Zakat apa maksudnya? Kemudian lagi puasa apa maksudnya? Nah kemudian lagi rukun islam yang kelima Yaitu wahidjul bayti manistata ilaihi sabila Yaitu berhagi kebaytullah Bagi orang yang mampu Kepadanya itu jalan Nah berarti kan bila orang yang mampu aja Artinya mampu disini Mampu ongkosnya Ada kendaraannya Dan mampu untuk berangkat dan pulangnya Dan mampu untuk mengongkosi orang yang ditinggalnya Nah umpamanya ada yang diongkosinya Orang yang ditinggalnya Harus wajib juga diongkosi Nah umpamanya gesan tulak lawan bulik aja Umpamanya ada Gesan sangunya gak ada Nah itu kan wajib juga Atau umpamanya sampai tahu hutang-hutang Tadi anak berhagi Anak-anak berumrah sampai tahu hutang-hutang Nah itu kan wajib juga Nah jadi yang jelas Orang yang berhagi tersebut Orang yang mampu Kepadanya itu jalan Artinya cukup syarat-syaratnya Walaupun umpamanya kita banyak berduit Nah tapi ditutup pemerintah Memangnya kadang-kadang berhagi Nah kadang-kadang juga gitu kan Nah jadi intinya tersebut apa Orang yang wajib berhagi tersebut Yaitu bagi orang yang mampu Kepadanya itu jalan Artinya apa Tulaknya, buliknya, perongkosan di jalan Kemudian dan perongkosan Orang yang wajib dinafakahinya Artinya orang yang ditinggal Ditinggalkannya Nah itu seumur hidup sekali aja Wajibnya haji tersebut Nah bila sudah sekali berhagi Haji yang kedua Yang ketiga itu sun Sunnat aja Nah mudah-mudahan kita Bisa berangkat haji berhataan Nah makanya kan Di antaranya itu Kita disuruh Memperbanyak Mu'amalkan doa Allahumma yasirlana Ziyarata makkah wal madinah Biberkati sayyidina muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Itu diantara doa Supaya kita dipermudah Untuk berangkat haji Dan berangkat umrah Jadi Allahumma yasirlana Ziyarata makkah wal madinah Nah kemudian diantara ulama Menyebutkan ditambahi lagi Allahumma yasirlana Ziyarata makkah wal madinah Wa tarim Artinya Ya Allah Permudahlah kami Untuk berangkat Ke mekah Dan ke madinah Dan ke tarim Nah karena kata Habib Abdullah Bin muhammad Bin shihab Ujar sidin Afdalul buldan Sepaling afdal tempat Sepaling afdal negeri Yaitu ada Empat Nah yang pertama Yaitu mekah Nah kemudian Yang kedua Madinah Kemudian yang ketiga Baitul Maqdis Dan yang keempat Adalah Tarim Nah jadi Empat tempat Disini Empat negeri disini Itu yang paling afdal Seluruh alam Nah kalau kita Indonesia gak ada masuk Apalagi asam asam Gak ada masuk Nah jadi yang paling afdal Tadi apa Makkah Kenapa Makkah jadi mulia Karena disitu ada Baitullah Kemudian Madinah Kenapa jadi mulia Karena disitu Ada jasadnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Baitul Maqdis Kenapa jadi mulia Karena disitu Awal pertama kali Kiblat Nah jadi Kiblat dulu Awalnya di Maqdis Nah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diturunkan wahyu Nah kemudian Berpindah Menghadap ke Baitullah Nah jadi awalnya Selama beberapa bulan Setelah diwajibkan Salat itu Rasulullah Kada langsung Mahadabaitullah Itu Mahadabaitul Maqdis dulu Nah makanya kan Di Madinah tersebut Ada nanggarannya Masjid Masjid Kiblatain Masjid dua Apa Dua kiblat Nah artinya Disitu ada Kiblatnya Di belakang ada Kenapa Karena disitu Daripada Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang awalnya Menghadap ke Baitul Maqdis Kemudian turun Wahyu Baru berubah Ke Kaabah Nah makanya Di Madinah tersebut Ada Itu tempat Itu masjid Itu masjid Kiblatain Sampai wahini kan Bila orang langsung umrah Masih Mehrabnya itu masih ada Dua buting Nah jadi Yang sebutingnya Mahadabaitul Maqdis Yang sebutingnya Mahadab Kaabah Nah itu diantaranya Tadi Daripada Kewajiban kita tersebut Untuk melaksanakan Ibadah haji Nah jadi Itu diantara doa Tadi Artinya doa Supaya kita dipermudah Untuk melaksanakan Ibadah haji Nah walaupun Umpamanya antrinya Puluh-puluh tahun Karena kita dipermudah Artinya walaupun Antri Insyaallah Umpamanya Dua-tiga tahun Tertulang Nah itu kenapa Karena kita dipermudah Oleh Allah SWT Nah jadi mudah-mudahan Kita dipermudah Oleh Allah SWT Bisa menunaikan Ibadah haji dan umrah Nah kemudian lagi Apa Ma'al ikhlas Wa'at-tasdiq Nah jadi Beribadah tersebut Beserta ikhlas Dan Membenarkan Nah jadi Ikhlas ini Yang penting nih Nah artinya Ibadah apa aja Kita tersebut Diwajibkan untuk Ikhlas Kita hadir ke majelis Nangka ini Kita ditekankan Untuk ikhlas Artinya kita pasang Niat bujur-bujur Artinya pasang Niat bujur-bujur Untuk menuntut ilmu agama Karena Allah SWT Artinya kadang-kadang lain Kadang-kadang disuruh Bini Kadang-kadang disuruh Laki Kadang-kadang Artinya apa Karena benar-benar Hanya Karena Allah SWT InsyaAllah Kalau kita beribadah Tersebut ikhlas Menuntut ilmu ikhlas InsyaAllah Itu ada Keberkahannya Nah kemudian lagi Wa'at-tasdiq Dan membenarkan Nah kadang-kadang boleh Kita meragukan Atau mendustakan Lumanya kadang-kadang boleh Harus membenarkan Daripada ibadah tersebut Faman lam yakun Mughlisan fahuwa munafiakun Maka barang siapa Yang tidak ikhlas Maka orang tersebut Tergolong orang munafiq Nah jadi Bilanya beribadah apa aja Bilanya kadang ikhlas Maka orang tersebut Tergolong orang munafiq Nah ini bahaya benar Orang munafiq nih Artinya di luarnya bagus saja Nah tapi di dalamnya Lebih jahat lagi Nah jadi itu diantaranya Tadi kita usahakan Ibadah apa aja Itu diusahakan kita tersebut Untuk ikhlas Makanya kan di dalam doa itu apa Allahum marzuqnal ikhlas Fi talabil ilmi wa fi nashrihi Wa fi jami'i ta'ati wal ibadah Ya Allah berikanlah kami keikhlasan Di dalam menuntut ilmu Dan di dalam semua ta'at beribadah Kepada Allah subhanahu Nah itu bagus doa itu diamalkan Allahumma rzuqnal ikhlas Fi talabil ilmi wa fi nashrihi Wa fi jami'i ta'ati wal ibadah Artinya kita meminta ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya diikhlaskan di dalam menuntut ilmu Dan diikhlaskan di dalam semua ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita diberikan ikhlas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya ujar Musandim disini apa Maka barang siapa yang tidak ikhlas Maka orang tersebut tergolong orang yang munafik Dan orang yang tidak adalah membenarkan dengan hatinya Fahuwa kafirun Maka orang tersebut orang kafir Nah madahkan sholat itu Mereka ada wajib Madahkan zakat itu ada wajib Kuasa itu ada wajib Nah berarti ini tidak ada membenarkan Berarti bila ini tidak ada membenarkan Maka orang tersebut tergolong orang yang kafir Waliyadubillah Kemudian lagi Wa aslul imani dan hakikatnya iman Artinya ujar kita rukun iman Anta' ta'kida anna Allah ta'ala mawjudun Bahawasanya kita meyakinkan di dalam hati kita Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Nah jadi yang pertama Yaitu daripada rukun iman Yaitu meyakinkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah Dan bahawasanya kita meyakinkan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'ala itu satu La syarikalahu tidak ada sekutu bagi Allah Wala mitlalahu dan tidak ada perumpamaan bagi Allah Wala syibhalahu dan tidak ada yang menyerupai bagi Allah Tidak ada yang seumpamanya Allah dengan sesuatu apapun Wahuwa sami'ul basir Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha melihat Nah itu wajib kita ektikatkan di dalam hati kita Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Ah ada Mawjud Nah kemudian lagi kita ektikatkan di dalam hati kita bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu esat Dan tidak ada sekutu Sekutu Dan tidak ada yang menyerupainya Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat Khalaqas samawati wal arda Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi Wa khalaqal mawta wal hayata Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mati dan hidup Wa ta'ata wal ma'asyata Dan Allah yang menjadikan ta'at dan ma'asyat Wa si'hata wa si'hata wa si'hama Dan Allah yang menjadikan sihat dan yang menjadikan sakit Nah jadi sihat kita Sakit kita Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa jami'al kawni wa mafiha Dan semua keadaan Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya Artinya khadeda yang lain Bahanya sihat kita Sakit kita Hidup kita Mati kita Ta'at kita Ma'asyat kita Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Wa khalaqal khalqa wa amalahum Dan Allah menciptakan perbuatan-perbuatan mereka Artinya gerak-gerak kita ini Allah subhanahu wa ta'ala Kita kawa berjalan ke sini Kita kawa menaiki kendaraan Kita kawa masuk ke dalam ini musallah Nah itu semuanya tersebut Allah yang menggerak Menggerakkan Itu ne'mat Artinya ne'mat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lawan kita Nah itu yang patut kita syukuri Dengan apa mensyukurinya Yaitu diantaranya kita dengan hadirnya duduk kita di majlis ilmu Nah jadi Wa kaddara arzaqahum wa ajalahum Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan rizki-rizki mereka Dan ajal-ajal mereka Nah jadi rizki kita ini sudah ditentukan Ajal kita ini sudah ditentukan Tidak melebihi dan tidak mengurangi Apanya kalau ditakdirkan Allah Umur kita 60 tahun 60 tahun itu bang sudah Apanya ditakdirkan Allah Umur kita 20 tahun 20 tahun itu bang sudah Artinya kadedemalabihi dan kadedemang Mengurangi Begitu juga rizki kita Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat banyu malam ini Nah berarti kita sudah Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat roti malam ini Itu kan rizki juga Nah itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Wa kaddara arzaqahum wa ajalahum La tazidu wa latankusu Tidak melebihi dan tidak mengurangi Wa la yahdutu hadithun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi Dan tidak akan terjadi Akan kejadian Kecuali dengan ketentuan Allah Dan dengan kekuasaan Allah Dan dengan kehendak Nah jadi berataan itu Allah subhanahu wa ta'ala Wa anahu ta'ala hayyun Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup Hayyun itu maha hidup Alimun maha mengetahui Muridun maha berkehendak Qadirun maha kuasa Mutakallimun maha berfirman Samia'un maha mendengar Basirun maha melihat Ya'lamu khainatal a'yuni wa maha tukhfiz sudur Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui khianat khianat mata Syagin wa huwal wahyu shakhin wa huwal wahidul kahahar Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Tiap-tiap sesuatu Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bersendirian Al-kahar dan maha Menundukkan Jadi semuanya itu kita yakini Kita ikatkan di dalam hati kita Dengan seyakin-yakinnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempunyai sifat Hayyun, alimun, muridun Qadirun, mutakallimun Sami'un, basirun Intinya yang sifat 20 itu Artinya yang wajib kita imani 20 yang wajib 20 yang mustahil Artinya yang wajib bagi Allah Dan yang mustahil bagi Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil Itu haknya Allah Hak kepada Allah Kemudian lagi ada yang wajib Kita imani yaitu sifat daripada Para rasul-rasul Allah Yaitu 4 yang wajib 4 yang mustahil Kemudian Satu yang harus Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga satu yang harus Jadi kalau kita himpunkan semuanya tersebut Itu ada 50 akid 50 akidah Kemudian 50 akidah tersebut Kalau dikumpulkan Itu di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah jadi 50 yang wajib Artinya yang wajib kita ketahui 20 yang wajib bagi Allah 20 yang mustahil Satu yang harus Kemudian 4 yang wajib bagi hak para rasul 4 yang mustahil Satu yang harus Nah itu semuanya tadi apa 50 akidah 50 akidah 50 akid Yang terhimpun Yang terhimpun tadi di dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah jadi mudah-mudahan Di akhir hayat kita Bisa mengucap La ilaha illallah Nah kemudian lagi Wa anahu ta'ala Ba'atha sayyidina Muhammadin abduhu Wa rasuluh Ila jami'il khalki Li hidayatihim Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Menghulu kita Nabi Muhammad Nah itu Nabi Muhammad Tersebut Abduhu hambanya Allah Wa rasulahu Dan rasulnya Allah Ila jami'il khalki Kepada seluruh Kepada seluruh manusia Kepada seluruh Ciptaan Allah Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kita Nabi Muhammad Itu kepada sekalian Makhluk Li hidayatihim Untuk memberikan Petunjuk kepada mereka Wa li takmili ma'ashihim Wa ma'adihim Dan untuk Menyempurnakan kehidupan Dan untuk Menyempurnakan Tempat kembalinya Mereka Nah artinya Tempat kehidupan Kita yaitu Di dunia Tempat kembali Kita yaitu Di negeri akhir Akhirat Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya itu apa Mengutus Rasulnya Dengan apa Dengan menyampaikan Ini Daripada Risalah Daripada ini Ketentuan Baik kehidupan Kita Atau daripada Kematian kita Nah jadi Kita tersebut Ma'ashihim Hidup kita di dunia Dan hidup kita Nantinya di akhir Di akhirat Nah karena Di antaranya tersebut Bahwasannya Ma'ashihim Itu adalah Perkara-perkara Yang kita di dunia Di dunia ini Artinya mulai kita lahir Sampai kita Habis umur Nah kemudian lagi Ma'ashihim tersebut Tempat kita kembali Yaitu apa Habis kita Meninggal Sampai kita Dibangkit oleh Allah subhanahu Nahu wa ta'ala Nah bahkan disitu Nantinya ada Barzah Artinya Barzah tersebut Ialah Perpindahan kita Dari alam dunia Itu berpindah Ke alam Barzah Sebelum kita Dibangkit Nah jadi sebelum kita Dibangkit itu Kita ke alam Barzah dulu Yaitu alam Kubur Nah jadi kemudian Sampai waktunya Dibangkit nanti Itu baru Dibangkit Nah itu Nah jadi diantaranya Kita wajib Yaitu mempercayai Bahwasannya Nabi Muhammad Tersebut adalah Hambanya Allah Dan Rasulnya Allah Diutus kepada Sekalian makhluk Untuk memberikan Petunjuk Untuk menyempurnakan Kehidupan di dunia Dan kehidupan Di akhirat Kemudian lagi Wa ayyadahu Bil mu'jizatil zahirat Dan menguatkan Itu akan Nabi Muhammad Bil mu'jizatil zahirat Dengan mu'jizat Mu'jizat Yang nampak Nah jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Kemudian Dikuatkan lagi Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada Nabi Muhammad Itu mu'jizat Artinya kepada Nabi-Nabi Karena Mu'jizat disini Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Nabi tersebut Mendapatkan Wahyu Dan setelah Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Kata langsung Artinya setelah Setelah mendapatkan Wahyu Dan diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baru Nabi tadi Mendapatkan Mu'jizat Beda dengan Al-Irhas Kalau Al-Irhas tersebut Yaitu Muncul kepada Nabi tersebut Sebelum Nabi tersebut Mendapatkan Wahyu Nah jadi Beda tuh Antara Mu'jizat dan Al-Irhas Kalau Mu'jizat tadi Setelah diutus Dan Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu kepada Nabi Kalau Nya'al-Irhas Itu sebelum Diangkatnya Menjadi Nabi Sebelum diutus Menjadi Nabi Nah itu ada yang Namanya Mu'jizat Ada yang namanya Ir-Irhas Ada lagi Di antaranya Namanya itu Karamat Kalau Karamat disitu Apa Itu biasanya Diberikan kepada Orang-orang Salih Dan orang-orang Yang ma'rifah Itu diantaranya Wali-wali Allah Subhanahu Nahu wa ta'ala Itu karamat Ada lagi Yang namanya I'anah I'anah itu apa Diberikan kepada Orang yang beriman Orang beriman Yang mana Orang yang beriman Di dalam Keadaan Darurat Kemudian Diselamatkan oleh Allah subhanahu Nahu wa ta'ala Nah itu I'anah Artinya Pertolongan oleh Allah subhanahu Nahu wa ta'ala Umpamanya kita Sudah anak ditabrak Mobil Kemudian Mobil tersebut Takal lain Akhirnya Kada jadi Manabrak kita Nah itu Ngaratnya I'anah Lain koramat Itu ngaratnya Itu I'anah Artinya Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang Yang mu'min Kenapa Karena Allah Sayang dengan Orang tersebut Kita anak gugur Nahu wa ta'ala Di ketinggian Sampai ke bawah Tahunya ada tilam Di bawah Artinya Kada jadi Patah Nah itu ngaratnya I'anah Artinya Pertolongan dari Allah subhanahu Nahu wa ta'ala Ada yang namanya lagi Istidrat Kalau istidrat itu Apa Biasanya diberikan kepada Orang yang kafir Dan orang munafir Padahalnya Nggak ada sembahyang Mada Tapi kehidupannya Lancar Benar Urusannya lancar Terus Sembahyang Mada Bezangkat Kadajua Nah itu hati-hati Nah itu bisa Yang disebut dengan Istidrat Kemudian lagi Di antaranya Ada Al-Kahana Nah Kahana itu Biasanya lewat Perantaran syaitan Menggakai dukun-dukun Nah itu Kahana Nah jadi lewat Perantaran syaitan Nah jadi macam-macam tadi Ada yang namanya Karamat Ada yang namanya Mu'jizat Itu hanya diberikan Kepada Para nabi-nabi Nah setelah Diutus Nabi tersebut Dan diturunkan Wahyuh Ada yang namanya Al-Irhas Al-Irhas disini Keistimewaan yang diberikan Kepada nabi-nabi Sebelum diutus Dan sebelum Diturunkan Wahyuh Nah ada lagi Di antaranya Di koramat Yaitu diberikan Kepada orang-orang Yang istimewa Yaitu diantaranya Wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala Ada diantaranya Lagi tadi I'anah Artinya diberikan Kepada orang Yang beriman Karena Allah sayang Lawan orang tersebut Kemudian Allah menolong Dengan orang Orang tersebut Nah kemudian Ada lagi diantaranya Istidraj Nah istidraj ini Diberikan kepada Orang kafir Dan orang yang Maksiat Artinya rezekinya Lanjana terus Duitnya banyak aja Selalu berkecukupan Sedangkan ini Ada tapisan bahaya Yang ada Bermaksiat bilang Hari-hari Nah itu istidraj Lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Ada lagi tadi apa Namanya Al-Kahanah Nah itu biasanya Daripada Itu apa Lewat perantara Syaitan Kayaknya Dukun-dukun Rajin Nah itu diantara Daripada Istilah-istilah Itu yang ada Di dalam kitab Nah kemudian Dan lagi Dan bahwasanya Atasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sadiqun Yang membentang Yang membentang Di atas api Api neraka Di dalam riwayat itu Disebutkan bahwasannya Asirat tersebut Yaitu Lebih kecil Daripada rambut Dan lebih tajam Daripada pedang Bahkan dijelaskan Bahwasannya Asirat tersebut Jembatan itu apa Itu panjangnya Perjalanan 3000 tahun Jadi perjalanan 3000 tahun Satu tahun Naik Satu tahun mendatar Dan satu tahun Itu Eh apa Seribu tahun naik Seribu tahun mendatar Seribu tahun itu Turun Jadi perjalanan 3000 tahun Nah Cuman Bermacam-macam Karena melewati surat itu Ada yang lambat Ada yang capat Ada yang capat Kayakilat menyambar Ada yang gak ada Sampai Kita gugur ke bawah Nah itu sirat Jadi diceritakan Bahwasannya Sirat tersebut Yaitu apa Kita wajib Membenarkan Bahwasannya Sirat itu Ada Jembatan yang Apa Sirat al-mustaqim Itu ada Nantinya di Di akhirat Nah Siapa yang menghabarkan Yaitu Nabi Nah jadi wajib Kita membenarkan Kemudian lagi Walmizan Dan timbangan Jadi timbangan Perbuatan kita Baik perbuatan yang baik Atau perbuatan yang buruk Nah itu wajib kita Membenarkan Kemudian lagi Walhaut Dan telaga Yaitu telaga Kawthar Nah jadi di akhirat itu Nanti ada telaga Telaga Kawthar Bahkan diantaranya itu Apa Telaga Kawthar tersebut Menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Barang siapa Yang meminumnya Yaitu Nisjaya Tidak akan Merasakan Kehausan Selamanya Nah jadi Susunannya Kayak itu Habis kita Dibangkit Setelah kita Dibangkit Di alam Barzah Tadi di alam Kubur Kemudian kita Dihalau Kepadang Mahsyar Kemudian Melakukan Timbangan Tadi Nah kemudian Kita Bagi orang Yang beriman Yang paat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan rasulnya Kemudian Diberikan Minum Yaitu Dengan Al-Haut Tadi Yaitu Telaga Kawthar Bahkan Diceritakan Telaga Al-Kawthar Tersebut Saking Luasnya Itu Kalau kita Mengulilingi Perjalanan Sebulan Hanya Kita Mengulilingi Telaga Tadi Bahkan Diceritakan Lagi Rasa Banyunya Itu Lebih Manis Daripada Rasa Madu Dan Lebih Putih Daripada Susu Dan Lebih Harum Daripada Minyak Harum Kasturi Jadi Itu Di antaranya Artinya Di antara Keistimewaan Daripada Telaga Kawthar Yang Hanya Dimiliki Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bahkan Di antaranya Apabila Kita Meminum Telaga Kawthar Tersebut Tidak Akan Merasakan Haus Selama Lamanya Habis Kita Minum Telaga Kawthar Tadi Bagi Yang Kita Sudah Minum Hanya Dimasukkan Allah S.W.T. Kedalam Surga Nah Jadi Kita Harus Meyakinkan Di dalam Hati Kita Yaitu Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Di antaranya Tadi Haud Tadi Telaga Kawthar Jadi Mudah-mudahan Kita Bisa Meminum Dengan Telaga Al-Kawthar Tersebut Dan Selain Yang Demikian Min Umur Akhirah Daripada Perkara Perkara Akhirat Nah Jadi Kita Wajib Membenarkan Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Di antaranya Lagi Tadi Apa Kita Dibangkit Dari Alam Kubur Kita Wajib Membenarkannya Bahkan Di dalam Cerita Itu Apa Kita Dibangkit Di Alam Kubur Tersebut Apa Uryanan Khufatan Keadaan Yaitu Dalam Keadaan Bertelanjang Khufatan Kadib Sandal Artinya Kadib Sehalai Kain Pun Yang Menutupi Daripada Tubuh Kita Artinya Kayak Apa Kita Lahir Kayak Itu Kita Dibangkit Kita Lahir Kayak Apa Bahkan Ghirlan Kadib Sunat Walaupun Kita Di dunia Sudah Besunat Nanti Dibangkit Kita Kadib Sunat Kadib Sunat Pulang Jadi Kayak Apa Kita Lahir Kayak Itu Juga Kita Lahir Kan Dengan Sunat Nah Kayak Dibangkit Kita Jadi Kayak Asal Ulang Kada Besanda Kada Kada Bapak Kayan Kalau Kayak Sibuk Dengan Nasib Masing Masing Selamat Kada Surga Atau Neraka Dua Tujuan Itu Lagi Jadi Itu Pada Waktu Kita Dibangkit Itu Perkara Akhirat Nantinya Artinya Yang Wajib Kita Tersebut Membenarkan Di hati Kita Siapa Yang Menyampaikan Itu Rasulullah Rasulullah Nah Itu Mengertikatkan Di hati Kita Dengan Yakin Nah Kemudian Lagi Wal Barzah Nah Barzah Nah Barzah Disini Yaitu Apa Yaitu Setelah Kita Tersebut Kehidupan Di dunia Nah Kemudian Kita Tersebut Memasuki Alam Barzah Nah Yaitu Alam Kematian Artinya Sebelum Kita Dibangkit Tadi Kita Masuk Di Alam Barzah Tadi Yaitu Alam Kubur Nah Kemudian Lagi Daripada Pertanyaan Dua Malaikat Nah Wajib Kita Percaya Artinya Bahwasannya Nanti Kita Ditanya Oleh Malaikat Dan Azab Kubur Bagi Orang Yang Bermaksiat Dan Nah Wajib Juga Kita Mengimani Artinya Mentasdiqan Meyakinkan Di hati Kita Perkara Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Lagi Dan Bahwasannya Al-Quran Dan Sekalian Kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Diturunkan Itu Adalah Benar Nah Jadi Kita Membenarkan Di hati Kita Al-Quran Dan Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Semuanya Benar Nah Jadi Al-Quran Dan Sekalian Kitab-kitab Allah Nah Karena kan Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ada Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Semua Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Empat Macam Itu Itu Semuanya Terhimpun Di dalam Al-Quran Walaupun Walaupun Wahini Ada Taurat Yang Asli Tetap Kita Berpegang Kepada Al-Quran Atau Zabur Yang Asli Tetap Kita Berpegang Kepada Al-Quran Kada Boleh Kita Berpegang Kepada Taurat Dan Zabur Dan Injil Jadi Jadi Masing-masing Tersebut Yaitu Kitab-kitab Tadi Diturunkan Kepada Nabi Di antaranya Kitab Yaitu Taurat Yaitu Diturunkan Kepada Nabi Musa Kemudian Kitab Injil Diturunkan Kepada Nabi Isa Kemudian Kitab Zabur Diturunkan Kepada Nabi Daud Kemudian Kitab Al-Quran Diturunkan Kepada Rasulullah S.A.W. Jadi Semua Kitab-kitab Tadi Yaitu Yang Empat Yang Wajib Kita Kita Percayai Yang Wajib Kita Imani Kalaunya Suhub Itu Kalaunya Kitab-kitab Dikumpulkan Itu Ada Seratus Empat Kitab Termasuk Suhubnya Nabi Ibrahim Suhubnya Nabi Musa Itu Ada Seratus Empat Jadi Yang Wajib Kita Ketahui Cuma Empat Tadi Taurat Zabur Injil Dan Al-Quran Semuanya Tersebut Terhimpun Di dalam Al-Quran Jadi Dan Para Malaikat Itu Benar Jadi Wajib Kita Mengimani Bahwasanya Para Malaikat Itu Memang Benar-benar Ada Kemudian Yang Wajib Kita Imani Yaitu Malaikat Yang Sepuluh Tersebut Kalau Bilangan Malaikat Banyak Akan Tetapi Semua Malaikat Tersebut Itu Pimpinannya Malaikat Jibril Jadi Jibril Alayhi salam Dan Malaikat Malaikat Yang lain Itu Mempunyai Tugas Masing 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 Jadi Wajib Kita Mempercayai Jadi Wajib Kita Percaya Dengan Al-Quran Al-Karim Dan Sekalian Kitab-kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Para Malaikat Malaikat Dan Kita Percaya Kepada Surga Itu Bahwasanya Surga Itu Benar Dan Api Neraka Tersebut Benar Dan Sekalian Yang Datang Kepada Nabi Itu Semuanya Adalah Benar Seperti Nabi Jadi Wajib Kita Mempercayai Meyakini Di dalam Hati Kita Nah Itu Di antaranya Tadi Daripada Keterangan Tentang Masalah Rukun Islam Dan Rukun Iman Dan Yang Berkaitan Dengan Kehidupan Di dunia Dan Di akhirat Dan Wajib Kita Tersebut Mempercayai Apa-apa Yang dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Nanti Furudul Wudu Wallahu Alam Bissawat Mudah-mudahan Ada manfaatnya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mematikan Kita Di dalam Husnul Khatimah Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Memasukkan Kita ke dalam Surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala Berkat kita Menuntut Ilmu Agama Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mensihatkan Badan Kita Memanjangkan Umur Kita Di dalam Ta'at Dan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Ulun Banyak-banyak Minta ampun Minta maaf Minta rida Minta halal Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatiha